Pesawat tempur dan helikopter Israel terus membombader target milik Hamas, setelah pejabat pertahanan Israel bersumpah membalas serangan yang serius dan tidak dapat diterima. Hamas menembakkan senjata anti-pesawat ke pasukan Israel. Pasukan pertahanan Israel melakukan serangan udara pembalasan di Gaza Sabtu malam setelah dua roket yang ditembakkan dari Gaza mendarat dilepas pantai Tel Aviv pada Sabtu pagi. Jet tempur dan helikopter menyerang serangkaian target di fasilitas industri roket milik kelompok Hamas, kata IDF dalam sebuah pernyataan. Tang Tang Israel juga menembak pos-pos militer Hamas di dekat perbatasan Gaza dengan Israel. Media Hamas mengatakan bahwa pesawat tempur Israel menyerang pos terdepan Hamas di barat Han Yonis, di bagian selatan jalur Gaza, sementara Tang Tang Israel menargetkan pos-pos terdepan di Gaza Utara. Hamas bertanggung jawab dan menanggung konsekuensi atas semua aktivitas didan berasal dari jalur Gaza, kata IDF. Pejuang Palestina di Gaza ini, menembakkan roket anti-pesawat ke pesawat tempur Israel selama serangan, menurut media yang berafiliasi Hamas, dan tidak ada korban dan kerusakan. Media Palestina mengatakan dua roket Hamas telah ditembakkan ke pasukan Israel. Media Palestina pertama kali melaporkan serangan udara di bagian selatan jalur Talama sebelum tengah malam. Dalam laporan yang tidak biasa, media Hamas mengklaim, pejuang perlawanan, telah melakukan serangan dengan menembakkan roket ke laut selama serangan udara Israel. IDF merilis video serangan oleh pesawat dan Tang. Sabtu sebelumnya, pejabat pertahanan Israel yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada media Ibrani bersumpah bahwa militer akan menanggapi dua roket yang diluncurkan dari jalur Gaza yang mendarat di lepas pantai Tel Aviv sebelumnya hari. Terima kasih telah menonton!